Buron selama dua bulan, pencuri motor di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Tiga pencuri motor juga dikiduk aparat Polsek Tanjung Duren, Jakarta. Berikut dua unit motor curian. Buronan Polres Tabes Makassar, Sulawesi Selatan ini akhirnya digerbek tim Jatandras, Satuan Reserse Kriminal di rumahnya setelah dua bulan kabur. Ketegangan sempat terjadi lantaran pelaku melawan dan keluarga menghalangi petugas. Farhan alias Alex masuk dalam daftar pencarian polisi setelah mencuri sejumlah sepeda motor di beberapa lokasi. Polisi juga menyitak kunci letter T yang digunakan pelaku membobol kunci motor curian. Apa lagi? Ada satu, masih ada satu. Sama itu, Pak. Sama apa lagi? Polisi kini mengejar seorang pelaku lainnya yang merupakan penadah motor curian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, INews melaporkan. Aksi pencurian motor di halaman parkir Masjid Al-Ikhlas, Jalan Malioboro, Kaliders, Jakarta Barat, terekam kamera pengawas. Pencurian terjadi saat korban dan jemaah lainnya sedang sholat subuh. Dua orang pelaku membobol motor korban, sementara lainnya mengawasi di sekitar lokasi. Dalam hitungan menit, komplotan pencuri berhasil menggasah dua motor yang dikunci ganda. Saya udah kunci ganda, udah pake gembok di depan. Dan gemboknya juga gembok yang lumayan agak inilah, gembok kayak baja. Cuma emang, ya kador Allah, dianya pinter gitu emang, paling lebih pinter. Jadi hati-hati gembok sekarang juga emang, ternyata masih di akar.